Intro Bapak Ibu, setulur-setulur KUKB Meski bulan Agustus sudah berakhir Saya ingin mengajak Panjangan semua Kembali merenung 76 tahun Usia kemerdekaan negara kita Di usia yang sudah cukup matang ini Seharusnya kita sudah berdiri tegak Sebagai bangsa yang merdeka Berdaulat dan tentu saja mandiri Tapi rasa-rasanya banyak yang berkata Kok belum ya? Bapak Ibu, jadi gini Setelah saya renungkan pandemi ini kok seperti kocok benggolo Bagi bangsa ini Hanya diserang virus yang tak kasat mata Kita langsung kalang kabut, tak karuan Produksi masker yang kita butuhkan tidak cukup Sehingga kita harus impor pada saat itu Bahan baku APD tidak punya Kita harus impor dari beberapa negara Reagen tidak bisa kita buat sendiri Ya tepatnya belum bisa buat sendiri Dan ini harus beli dari banyak negara lain Terakhir kemarin kita juga kelimpungan menyediakan oksigen Saya baru tahu ternyata kita juga belum bisa membuat tabung oksigen Ini PR kita mesti kita selesaikan Ya belum lagi soal kurangnya fasilitas-fasilitas medis dan SDM tenaga kesehatan kita yang sudah sama-sama kita ketahui bersama Jadi bagaimana bisa dibilang mandiri kalau apa-apa kita mesti impor atau beli dari negara lain Padahal kemandirian dan kedaulatan bangsa adalah cita-cita kita sejak kemerdekaan diproklamasikan Untung Pak Presiden bergerak cepat Meskipun kita belum bisa buat Kita bisa mendapatkan itu untuk kebutuhan rakyat Nah Bapak Ibu Tentunya kita tidak akan tinggal diam Kita menolak jatuh pada lubang yang sama Jika Corona telah memberitahu bahwa kita tidak bisa bikin obat sendiri Tidak bisa bikin vaksin sendiri Tidak bisa bikin alat kesehatan atau APD Bahkan masker secara mandiri Maka jadi harga mati bagi negara untuk menyiapkan segala sistem dan infrastruktur Agar semua itu bisa kita penuhi sendiri Riset yang selama ini menjadi nomor kesekian Sekarang harus diprioritaskan Anggarannya harus ditingkatkan Seperti lembaga BRIN yang disebut Alhamdulillah kami di Jawa Tengah langsung membuat BRINDA Meskipun segera kita cangkokkan dulu kepada organisasi yang ada Sehingga kita juga bisa bikin laboratorium canggih Atau setidaknya ya bisalah laboratorium berkelas dunia Sekaligus membangun SDM-nya tentu saja Kalau perlu saudara-saudara kita yang jadi ahli di luar negeri Kita panggil pulang Misalnya ahli vaksin di Inggris itu Kita panggil Saya hakul yakin Garuda masih bersemayam di dada mereka Uang atau penghasilan saya rasa bukan kendala utama Untuk mereka mau pulang Tapi ruang serta penghargaan terhadap proses keilmuan lah Yang jadi pertimbangan mereka yang paling utama Kalau negara sendiri bisa mendukung Menghargai dan menjunjung tinggi hasil usaha mereka Kenapa mesti memberi kebanggaan dan keuntungan kepada negara lain Tapi ingginiku Bapak Ibu Kalau ada saudara kita yang ahli Yang sudah melahirkan temuan Ya harus kita dukung Jangan malah dikebiri Kalau perlu Ayo Berproses bareng-bareng Demi karya yang luar biasa Misalnya Teman-teman ahli dari UGM yang menemukan jinus Sejak awal sih Saya sudah sampaikan dan mewanti-wanti kepada kawan-kawan itu Hasil karya panjenengan ini pasti bahkan dihajar gelap kemudian hari oleh banyak orang Pasti Dan itu Jangan gentar Jika dibilang ada kelemahan Gak apa-apa Jangan dihentikan Terus lakukan penyempurnaan Dan pengembangan-pengembangan Dengan satu harapan Ada generasi kedua, ketiga, keempat Makin sempurna nantinya Nah Fasilitas sistem dan orang-orang dengan kemampuan seperti inilah Yang mesti disiapkan oleh negara ini Sambil kita menyiapkan itu Semuanya Bapak Ibu Saat ini masih banyak loh Saudara-saudara kita Yang mesti kita ubati Setidaknya Ya meringankan duka mereka Saya sendiri ingin memulai dari Jawa Tengah Bismillah Beberapa waktu lalu saya putuskan Anggaran untuk menangani hal ini Di Jateng khususnya tahun 2022 Ini memiliki rancangan untuk membantu warga yang terdampak pandemi Dari UMKM sampai dengan anak-anak yatim Begitu banyak anak-anak yang ditinggal oleh bapaknya, ibunya Bahkan tidak sedikit yang jadi yatim piatu Jika di Jateng saja ada sekitar 9 ribuan Lalu berapa puluh ribu kalau se-Indonesia Padahal pandemi ini belum juga usai Maka Bapak Ibu Bantuan paket sekolah untuk mereka Alhamdulillah Sudah sekitar ya kira-kira 3.500an Yang kita distribusikan Kedepan Kita akan rumuskan Sebenarnya bantuan apa yang paling tepat untuk mereka Banyak usulan Yang masih kecil-kecil umpama Dicarikan orang tua asuh Yang butuh sekolah Akan dapat biasiswa Mungkin ada juga yang perlu tempat tinggal Dan sebagainya Dan dilalah Teman-teman bupati, wali kota Juga melakukan hal serupa Termasuk juga Polda Jateng yang meluncurkan Aku Sedulurmu Sebuah program untuk membantu anak yatim Terima kasih Untuk Ibu Ketua Bayangkari Ibu Kapolri Yang kemarin sudah ikut Melaunching program itu Jostenan Selain itu Bapak Ibu Kita siapkan juga program untuk UMKM Ada yang dari anggaran pemerintah pusat Ada juga Anggaran dari provinsi Kalau anggaran dari pemerintah pusat Sudah kurang lebih 1,2 juta UMKM Yang menerima bantuan modal usaha Kalau dari APPD Provinsi Jateng Itu kira-kira meng-cover bantuan Untuk ya sekitar 300 ribu pelaku usaha Dilalah Bapak Ibu Usaha kita itu juga dibantu teman-teman Dari marketplace yang turut nyengkuyung Dengan membantu pelatihan dan pendampingan Untuk digitalisasi Karena banyak juga yang mengeluhkan Kewalahan ngangsur kredit di bank Bang Jateng sudah meluncurkan kredit modal usaha Yang bunganya sangat rendah 2% setahun Menurut saya ini kecil banget Dia namakan kredit milenial Nah silakan Itu dimanfaatkan Kita bikin juga pelatihan dan pendampingan Untuk pelaku usahanya Termasuk pelaku usaha besar Karena banyak dari mereka yang ternyata Sudah ngos-ngosan Ada salah satu pengusaha di Semarang Yang curhat di sosmed Katanya pemerintah tidak becus Tidak perhatian sama pengusaha Akhirnya orang itu saya telepon Ternyata si Bapak ini mohon maaf Berharap ada keringanan Atau potongan bunga pinjaman Dari situ Saya langsung berembuk Dengan beberapa teman Termasuk Bang Jateng Dan Alhamdulillah Bisa dicarikan solusi Diberikan keringanan Ada diskon bunga pinjaman Dan kami tawarkan Untuk yang di Bank Jateng Kalau ada persoalan seperti ini Datanglah kepada kami Insya Allah kami bantu Loh Pak Selain Bank Jateng gimana? Ya tentu saja Saya berharap juga Melakukan hal yang sama Setidaknya Program restrukturisasi kredit Juga dilakukan Tapi dalam hal Mengalami sesuatu yang sulit Datanglah ke Bank itu lagi OJK pun siap membantu Dan juga Bank-Bank lain Milik negara maupun swasta Saya ajak Yuk kita bantu yuk Kalau tidak ada program khusus Ya secara kasuistik Gak apa-apalah Yang penting bisa sedikit Meringankan beban Saudara-saudara kita Bergotong-royong Untuk saling membantu Ini kan kultur kita Di Batak Kita mengenal Marsiada Pari Sebagai sikap hidup Saling membantu Satu sama lain Ini persis seperti Seluganya orang Sulawesi Utara Orang semua bahasudara Kita ini semua bersaudara Jadi mari saling peduli Dan berempati Dalam kondisi seperti ini Janganlah kita berpikir Status Keuntungan Apalagi jabatan Tapi Gunakan kekuatan Kekuasaanmu Untuk membantu Sebanyak-banyaknya orang Terima kasih Patuhi protokol kesehatan Dan terus Jaga kewarasan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya